Pemirsa Gerkido NTT, organisasi sayap Partai Perindo, terus melakukan pembagian Alkitab kepada umat Kristiade di Kupang. Kali ini pembagian Alkitab dilakukan di Gereja Pente Kosta Pusat Surabaya atau GPPS Jebaat Sahabat ala Sikubara Kupang. Peduli dengan pendidikan moral generasi pendurus bangsa, Gerakan Kasih Indonesia atau Gerkido NTT, terus bergelar bakti sosial pembagian ratusan Alkitab ke sejumlah gereja di wilayah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Pembagian ini baik diserahkan melalui gereja maupun langsung diserahkan kepada jemaat yang belum memiliki Alkitab. Pembagian Alkitab dari sayap Partai Perindo ini mendapatkan apresiasi besar dari warga jemaat. Pribadi berterima kasih buat kepedulian dari Gerkido, dan terima kasih juga gemangat diberi kesempatan untuk lebih cinta firman Tuhan. Itu sesuatu yang sangat krusial, penting berkaitan dengan iman. Alkitab adalah dasar iman Kristen dan kita harus cinta Alkitab. Ketua Gerkido NTT Alex Rompas mengatakan, pembagian Alkitab masih akan terus dilakukan di wilayah NTT dengan harapan pembagian ini dapat membantu warga jemaat untuk lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih hari ini Gerkido berada di gereja GPPS, gereja Pantikosta Pusat Surabaya, dan kami terus membagi-bagikan Alkitab. Kami rindu setiap orang, setiap jemaat untuk mereka kembali kepada firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itulah perubahan akhlak, perubahan karakter itu bisa nyata ketika mereka betul-betul membaca dan melakukan. Jadi pelaku-pelaku firman, dan Gerkido akan tetap terus membagi-bagikan Alkitab. Pembagian Alkitab serta bantuan sosial dari Ketua Umum Perindo, baik melalui partai maupun organisasi sayap, masih akan terus dilakukan. Dan hal ini bukan strategi untuk mendulang suara dalam perhelatan politik, namun murni wujud nyata dari cinta kasih yang tertuang pada Alkitab. Dari Kupang, Eman Sudi, TBI News, melaporkan.